Kita beralih ke Palembang. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Palembang digerbek polisi saat pesta narkoba di rumahnya. Polisi juga menangkap 8 orang lainnya, termasuk seorang perwira polisi. Direkturat Narkoba Polda Sumatera Selatan menangkap Ketua Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional Kota Palembang berinisial YFB. Pelaku ditangkap di rumahnya di Jalan Sosial Kilometer 5 Palembang pada minggu dini hari saat menggelar pesta narkoba dengan 8 temannya. Dari hasil tes urin, YFB dan 5 orang lainnya positif mengonsumsi narkoba jenis ekstasi. Barang bukti yang diamankan dari TKP sebutir pil ekstasi. Selasa pagi polisi mengamankan rumah pelaku dan juga menyitas perangkat alat karaoke. Di rumah itu juga ditemukan seragam dinas polisi milik kompol JI. Dan selasa siang, Polda Sumatera Selatan merilis keterangan penangkapan ini. Dan dari hasil tes urin ke 109 itu, 3 laki-laki positif dan 3 laki-laki positif. Eh, positif. Jadi 6.